Assalamualaikum sobat jumpa lagi di alur cerita film Imam Ahmad bin Hanbal Terima kasih buat sobat yang sudah mengklik dan menonton video ini Semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan murah riski Video kali ini kita akan lanjut bahas alur cerita episode yang ke 23 dan 24 Tanpa berlama-lama langsung saja kita masuk ke alur ceritanya Melanjutkan alur cerita pada episode sebelumnya Terlihat Amirul Mukminin Amuqtasi marah kepada para pejabatnya Karena tidak mampu mendebat dan membantah Imam Ahmad Dimana para Muqtasilah mencoba menguji keilmuan Imam Ahmad baik tentang hadis maupun ilmu kalam Tapi usaha mereka untuk menyudutkan Imam Ahmad tidak berhasil Karena Imam Ahmad mampu menepis tuduhan mereka Dan meluruskan pemahaman mereka yang sesat terhadap Al-Quran dan hadis Terima kasih telah menonton Sementara di luar istana Abu Nasr bersama Masyarakat yang mendukung Imam Ahmad masih berkumpul menjuarakan protes mereka Selanjutnya Imam Ahmad dikembalikan ke penjara khusus yang dipisahkan dari tahanan yang lain Shafi lalu memerintahkan terjaga agar membawakan makanan untuk Imam Ahmad Tapi Imam Ahmad menolak tawaran Shafi Dia hanya meminta sepotong roti dan air untuk dipakai berhudu Di luar Abu Nasr lalu menyuruh semua orang untuk bubar dan mengajak mereka kembali lagi melakukan aksi tersebut besok Marwan lalu menceritakan bagaimana antusias orang-orang membela Imam Ahmad dalam aksi protes itu Dia mengatakan bahwa Imam Ahmad mempunyai kedudukan yang besar di mata masyarakat Sebab kebaikan dan kebenaran tidak akan pernah hilang Marwan juga sangat kagum kepada sosok Umair yang sangat bersemangat dalam aksi tersebut Sementara saudara Umair kembali menasihati Umair agar jangan terlalu berlebihan bertindak dalam aksi protes itu Sebab mata-mata pemerintah bisa saja mengincar lalu menangkapnya seperti Imam Ahmad Tapi Umair tidak takut dia justru berharap dia bisa bersama Imam Ahmad di penjara Selanjutnya Panglima diutus untuk menyampaikan pesan Amirul Mukminin kepada Imam Ahmad Dimana Al-Muqtasim sebenarnya sangat kasihan kepada Imam Ahmad Dia meminta Imam Ahmad agar mengalah dari pendapatnya terkait paham Muqtasilah Agar Al-Muqtasim mendapat alasan untuk membebaskannya Panglima sangat khawatir jika para Muqtasilah dan tetap menenjarakan bahkan berencana membunuh Imam Ahmad Tapi Imam Ahmad tetap teguh dengan prinsipnya Dia sedikit pun tidak terpengaruh dengan bujuk rayu penguasa Lalu terlihat Shola yang tak henti berdoa untuk keselamatan ayahnya yang dipenjara Bahkan dia sampai tidak ada nafsu untuk berbuka puasa dan makan sahur Tapi ibunya lalu memujuknya untuk makan sahur sebab ada pahala yang bisa mereka raih jika mereka sahur Keesokannya Imam Ahmad kembali dihadapkan kepada Amirul Mukminin Al-Muqtasim Sementara di luar semua masyarakat telah hadir untuk memberi dukungan kepada Imam Ahmad Al-Muqtasim lalu meminta Imam Ahmad agar menarik pendapatnya dan menghentikan pembangkangannya Tapi dijawab oleh Imam Ahmad kalau itu bukanlah pembangkangan Tapi prinsip yang dipelajari dari Al-Quran dan Sunnah Abi Duat lalu membantah perkataan Imam Ahmad yang meragukan Al-Quran dan Sunnah Dimana dia berpendapat bahwa peran akal dan hati lebih penting daripada Al-Quran dan Sunnah Lalu dijawab oleh Imam Ahmad dengan firman Allah Quran Surah Al-Maidah Hayat 3 Al-Muqtasim lalu mempersilahkan para Muktasilah untuk mendebat Imam Ahmad Sedangkan di luar di halaman istana masih terlihat situasi aksi protes oleh masyarakat Al-Muqtasim lalu berkata kepada para pejabatnya sampai kapan mereka akan mempermasalahkan pendapat dan penolakan Imam Ahmad Sementara kepada Imam Ahmad, Al-Muqtasim berkata kalau sebenarnya dia merasa kasihan kepadanya Untuk itu dia membujuk Imam Ahmad agar mengalah saja dan menerima akidah Muktasilah Tapi Imam Ahmad justru meminta Amirul Mukminin untuk mencarikannya dalil dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Yang membeberkan akidah Muktasilah tersebut yang bisa dia terima Karena tidak mampu memberi jawaban, Al-Muqtasim lalu memerintahkan untuk mengembalikan Imam Ahmad ke penjara Selanjutnya Abi Duat menemui Imam Ahmad di penjara Dia lalu menawarkan kesempatan terakhir kepada Imam Ahmad agar menerima akidah Muktasilah yang sesat itu Selain itu dia juga mengancam kalau Amirul Mukminin akan mencambuk Imam Ahmad secara terus-menerus Dan akan menempatkannya di tempat yang tak terlihat cahaya matahari sedikitpun Tapi Imam Ahmad tak tergoyahkan dia tetap teguh dengan prinsipnya Lalu terlihat Amirul Mukminin mulai melunak kepada Imam Ahmad Menurutnya tidak ada yang perlu dikhawatirkan dari Imam Ahmad karena dia melihat Imam Ahmad adalah orang yang suhut dan tak peduli dengan dunia Semua ucapannya telah meyakinkan Amirul Mukminin dan tak ada satupun pejabatnya yang mampu membantah pernyataan Imam Ahmad Tapi Abi Duat kembali menghasut Al-Muqtasim dengan alasan jika dia melepaskan Imam Ahmad Maka itu bertentangan dengan sikap Al-Makmun sebelumnya Abi Duat terus meracuni pikiran Al-Muqtasim agar dia tidak melepaskan Imam Ahmad Al-Muqtasim pun tampak kebingungan dengan masalah yang dihadapi dan itu juga sebabkan ketidaktauannya dalam urusan ilmu tersebut Imam Ahmad lalu mengingat nasihat-nasihat dari orang yang pernah dia kenal sebelumnya Al-Muqtasim Sedangkan di luar istana para sahabat dan masyarakat yang mendukung Imam Ahmad masih menanti kabar tentangnya Beberapa saat kemudian Imam Ahmad dibawa untuk mendapat hukuman cambuk Sebelum itu dilakukan Amirul Mukminin kembali membujuknya agar mau menerima akidah muktazilah Tapi Imam Ahmad tetap teguh dengan prinsip dan pendapatnya tentang akidah yang benar Sebelum dicambuk Imam Ahmad juga sempat mengajukan pembelaan dan menanyakan apa alasan darahnya halal untuk ditumpahkan Tapi Abi Duat menghasut Al-Muqtasim untuk tidak mendengar dan percaya alasan Imam Ahmad Al-Muqtasim Para Muktasilah pun terlihat cukup puas melihat Imam Ahmad dicambuk Namun berbeda dengan Shafi yang tidak kuat melihat Imam Ahmad disiksa Dia kemudian keluar menemui demonstran dan memberitahu keadaan yang menimpa Imam Ahmad di dalam Mendengar informasi itu Abu Nasr lalu mengkoordinir masal untuk menyuarakan takbir dan siap melakukan perlawanan Di dalam Amuk Tasim mulai panik mendengar reaksi masa di luar istana Dia lalu memerintahkan prajuritnya untuk melihat situasi dan kondisi di luar Gubernur lalu menyarankan Amuk Tasim untuk menghentikan hukuman Imam Ahmad Karena itu akan membuatnya meninggal Amuk Tasim pun sepakat dengan gubernur dan memerintahkan semua pejabatnya masuk untuk berdiskusi Sementara di luar situasi mulai memanas para murid Imam Ahmad sudah tidak bisa menahan emosi mereka Mereka meminta agar melakukan perlawanan kepada penguasa Tapi Abu Nasr berusaha menahan mereka sebentar lagi sambil mencari jalan lain Di dalam istana Amuk Tasim lalu menggelar rapat bersama pejabatnya untuk membahas tasib Imam Ahmad Sebagian dari mereka menginginkan agar Imam Ahmad dibunuh Namun hal yang tak terduga dari seorang Abiduat yang justru berpendapat agar Amuk Tasim melepaskan Imam Ahmad Pendapatnya itu pun tentu saja membuat para Amuk Tasilah yang lain heran Sebab dari awal Abiduat adalah orang yang selalu menentang dan membenci Imam Ahmad Di sisi lain terlihat Imam Ahmad dalam kondisi luka parah dan Safi berusaha membangunkan dan mengecek kondisi Imam Ahmad Setelah Imam Ahmad terbangun Safi lalu menawarkan minum kepadanya Tapi Imam Ahmad menolak karena dia masih menjaga puasanya Panglima lalu berusaha meredam situasi masa yang semakin memanas Dia mengumumkan kondisi Imam Ahmad dalam keadaan baik dan masih hidup Selanjutnya dia meminta Ishak Paman Imam Ahmad untuk ikut bersamanya sebagai perwakilan Dari mereka untuk mengecek kondisi Imam Ahmad Sementara di dalam Imam Ahmad tetap menjalankan sholat meskipun dengan kondisi tubuh terluka parah Setelah itu Ishak pun datang dan menyaksikan kondisi keponakannya yang sangat memprihatinkan Abidwar lalu menyuruh Ishak agar menyuruh semua pengunjuk rasa Membubarkan diri lalu setelah itu dia boleh membawa Imam Ahmad pulang Bersama putranya bernama Jafar Amuqtasi melalui membahas Imam Ahmad Amuqtasi melihat keteguhan dan keikhlasan di wajah Imam Ahmad Dan dia tidak melihat sedikitpun adanya kesesatan dalam diri Imam Ahmad Dia justru bingung kenapa pejabat-pejabatnya membencinya Dan juga merasa bersalah telah menghukum orang yang dipandang banyak orang sebagai ulama Setelah itu Abu Nasr lalu menjenguk dan melihat kondisi Imam Ahmad di rumahnya Dan di luar rumahnya seluruh murid dan masyarakat menunggu giliran untuk bisa menjenguk guru mereka Abu Nasr lalu berkata kepada Imam Ahmad Kalau saja mereka mengetahui Imam Ahmad dicambuk maka mereka pasti akan menyerang penguasa Tapi mereka mengetahui itu setelah Imam Ahmad dicambuk dan dalam kondisi luka parah Imam Ahmad lalu berkata kalau semua itu adalah takdir Allah yang ditetapkan kepadanya Meskipun penguasa telah mensoliminya tapi Imam Ahmad tetap mendoakan kebaikan bagi mereka Sikap Imam Ahmad seperti itu mendapat tujian dari para sahabat dan murid-muridnya Abu Duat lalu memberitahu Amirul Mukminin alasannya mengapa dia ingin membebaskan Imam Ahmad Dia beralasan jika Imam Ahmad meninggal di luar istana maka tidak ada tanggung jawab dari mereka Lalu masyarakat akan meragukan keimanan Imam Ahmad karena mereka akan menduga Kalau Imam Ahmad dibebaskan karena telah menerima akidah Muqtasilah Amuqtasil heran dengan para pejabatnya kenapa hal seperti itu selalu mereka permasalahkan Padahal ada masalah yang lebih penting seperti memerangi Romawi yang harus mereka pikirkan Tapi Abu Duat kembali berdalih kalau permasalahan akidah di tengah rakyat juga tidak kalah penting untuk diperbaiki Akhirnya Amuqtasilah menegaskan Abu Duat agar tidak memprovokasi kaum muslimin untuk saling membunuh Karena dia tidak ingin rakyatnya saling membunuh saudara sendiri hanya karena berbeda pendapat Selanjutnya terlihat Safi mulai tidak tenang dan tidak nyaman dengan pekerjaannya Dia pun lalu memutuskan untuk berhenti dari pekerjaannya sebagai kepala penjara Salah satu sahabat lalu memberitahu Malik bin Main Kalau Imam Ahmad masih kecewa kepada ulama yang telah menyetujui akidah Muqtasilah sebelumnya Termasuk Ibn Main Mendengar hal tersebut Ibn Main pun terlihat sangat bersalah dan takut jika Imam Ahmad tidak akan menerimanya Dia lalu berniat akan mengunjungi sekaligus menjemuk Imam Ahmad Di sisi lain Safi lalu menghadap gubernur dan memberitahu kalau dia mengundurkan diri dari pekerjaannya Para tokoh Muqtasilah lalu membahas tentang Abu Nasr yang mereka lihat sebagai salah satu penghalang mereka yang cukup berpengaruh Mereka lalu berniat untuk menyeret Abu Nasr ke penjara dengan melepas mata-mata untuk mengikuti perkembangan dan mencari kesalahannya Beberapa saat kemudian diceritakan tibanya hari raya Idul Fitri Lalu terlihat Imam Ahmad ingin memaksakan dirinya untuk ikut sholat Idul Fitri Tapi istrinya tidak mengizinkannya karena melihat kondisi yang masih lemah Lalu terlihat Marwan bersama istri dan putrinya sedang bermaafan dengan Umair Marwan mulai mengagumi Umair sejak melihat keberaniannya saat melakukan unjuk rasa Umair pun terlihat sangat senang terlebih Marwan adalah ayah dari wanita idamannya Ibnu Main lalu mengunjungi sekaligus menjenguk Imam Ahmad Dia juga berniat ingin memperbaiki hubungan mereka yang rusak akibat ikrarnya terhadap akidah Muqtasilah Tapi terlihat Imam Ahmad masih kecewa sehingga dia memalingkan wajahnya dari Ibnu Main Marwan lalu memberitahu Safi kalau Imam Ahmad telah mengetahui dia berhenti dari pekerjaannya Safi melihat dirinya belum pantas bertemu dengan Imam Ahmad Karena menganggap dirinya dulu adalah bagian dari penguasa yang telah memenjarakannya Tapi Marwan memberinya dukungan agar dia mau berkunjung dan menjenguk Imam Ahmad Para sahabat lalu bertanya kenapa Imam Ahmad masih belum bisa menerima Ibnu Main Imam Ahmad lalu menjawab kalau Ibnu Main perlu bertawabat selama hidupnya Dia adalah ulama panutan bagi umat sehingga dia harus konsisten dalam akidah yang benar Keputusannya menerima paham Muqtasilah sangat berdampak bagi umat yang menyebabkan umat menjadi bingung Akhirnya banyak masyarakat yang ragu dengan akidah Islam yang sebenarnya yang mengacu pada Al-Quran dan sunnah akibat dia Imam Ahmad lalu mencontoh teladan yang baik meski harus berkorban ya wah seperti sahabatnya Ibnu Nuh Selanjutnya terlihat Safi datang menjenguk Imam Ahmad Dimana Imam Ahmad terlihat sangat bahagia dengan kedatangan Safi Al-Quran Disilain Badr lalu membawa seorang mata-mata bernama Saraj yang akan mengikuti gerak gerik Abu Nasar Para tokoh Muqtasilah pun setuju dengan pilihan Badr yang mereka anggap mumpuni Fauz lalu menggoda keponaknya yang mulai terpesona dengan Umair sejak pandangan pertama Swadha lalu mengungkapkan perasaannya terhadap Umair sejak pandangan pertama itu Beberapa saat kemudian terlihat Imam Ahmad sudah mulai pulih dan sudah bisa hadir di masjid Terlihat semua murid-murid menyambutnya dengan penuh bahagia Dan diselak kerumunan itu pun juga terlihat Saraj yang memulai aksinya sebagai mata-mata Sementara dari kejauhan terlihat Ibnu Main sangat sedih tidak bisa berkumpul dalam kebahagiaan umat atas kembalinya sang guru tercinta Di tempat lain lalu terlihat Fauz sedang mempersiapkan swadha yang akan dilamar oleh Umair Sementara hal yang sama juga ingin dilakukan Imam Ahmad Dia ingin segera menikahkan putranya dengan gadis yang soleh hadibadat Menurut istrinya semua orang dibaget ingin sekali berbesan dengan mereka Baik sobat ini adalah bagian akhir cerita di episode ke-23 dan ke-24 Jika sobat suka dengan alur cerita film ini Mohon like video ini dan jangan lupa subscribe juga agar sobat tidak ketinggalan alur cerita episode berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh